Sejak dulu, sungai diakini selalu menjadi pencetus selahirnya beragam peradaban manusia di dunia. Pada perkembangannya, sungai terus memiliki peran penting sebagai urat nadi dan mata air kehidupan manusia. Tak terkecuali Sungai Musi. Sungai terpanjang di Pulau Sumatra ini membentang sepanjang 640 km dari daerah Kepahyang, Bengkulu hingga daerah Sungsang. Sungai Musi memiliki 8 subdas, yakni Sungai Batanghari Leko, Sungai Rawas, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Semangus, Sungai Lematang, Sungai Ogan, dan Sungai Komering. Menurut sejarah, daerah Sungai Musi menjadi lokasi berkembangnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan maritim yang sempat berjaya di Asia Tenggara pada abad ke-7. Ribuan tahun sebelum masehi di Sumatera Selatan juga diyakini telah hidup masyarakat prasejarah dengan ditemukan sejumlah situs megalit di bumi Pasema, kawasan hulu Sungai Musi. Jadi persebaran yang ada di daerah Pasema inilah yang sangat menarik. Dan itu menunjukkan memang ada satu kebudayaan yang lebih tinggi sebelum Sriwijaya. Artinya kalau kita ngomong peradaban memang lebih fokus lagi, memang harus ada aturan-aturan tertulis gitu. Sampai sini memang kita belum menemukan pasasti atau apapun yang menunjukkan bahwa dia sudah punya satu aturan gitu. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Musi sudah dikenal sebagai sarana transportasi utama warga setempat. Meski tak seramai dulu, kegiatan berlayar di Sungai Musi masih berlangsung sampai sekarang. Namun pelayaran didominasi perahu milik warga dengan rute pendek. Sementara kegiatan pengiriman barang-barang lewat jalur air mulai berkurang drastis saat jalan-jalan beraspal mulai merambah daerah pelosok Sumatera Selatan. Soalnya kalau dari dulu-dulunya kan, itu banyak sekali mata musim-musim, walaupun musim kemarau, kapal-kapal besar itu masuk ke daerah sini, dari Palembang itu masuk. Tapi kalau sekarang ini, ya di samping jalannya sudah bagus, kondisi sungai pun sudah sangat dangkal sekali sekarang. Saat musim penghujan datang, penghuni di sekitar Sungai Musi seperti di Muara Kelingi, Musi Rawas, harus pasrah menerima luapan Sungai Musi. Banyak yang menilai musibah banjir datang akibat rusaknya hutan di sepanjang daerah aliran Sungai Musi. Di saat daerah hulu di Dera Musibah, warga Palembang dan sekitarnya masih memperoleh berkah dari Sungai Musi. Sebut saja Pasar 16 Ilir, Palembang. Dari tempat ini berbagai barang kebutuhan pokok mengalir ke daerah pedalaman mewati jalur air. Sungai Musi juga mempunyai peran vital bagi sejumlah perusahaan besar seperti kilang minyak Sungai Gerong dan PT. Pupuk Sriwijaya. Dengan kapal-kapal besar pengangkut, kedua perusahaan itu bisa mengirimkan produknya ke luar Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yoga Nugraha dan Adi Konde melaporkan untuk Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.